Pada tahun 1970-an, seorang perempuan asal Aceh menghebohkan Indonesia setelah mengaku sedang mengandung bayi ajaib. Perempuan itu bernama Chud Jahara Fona. Jahara mengklaim bayi yang ada di dalam kandungannya bisa berbicara dan mengaji. Dia bahkan berani meminta orang-orang untuk menempelkan kuping ke kerutnya sebagai bentuk pembuktian. Kisah mengenai bayi ajaib ini secara cepat menyebar di masyarakat hingga terdengar di telinga para pejabat negara. Wakil Presiden Adamalik bahkan sampai mengundang Chud Jahara ke kantornya. Presiden Soeharto dan Ibitin hampir menjadi korban penipuan Jahara. Sekretarias Pengendalian Pembangunan Bardo Sono mempertemukan Zahara dan Soeharto di ruang tunggu bandara kemayoran. Ketika itu Soeharto baru kembali dari lawatan luar negeri. Ibitin tak percaya begitu saja dengan cerita yang dituturkan oleh Zahara. Ibitin semakin curiga ketika Zahara menolak ketika kandungannya hendak diperiksa di RSCM. Kebohongan Zahara kemudian terbongkar. Di dalam kain yang dililitkan di perutnya ditemukan tap recorder berukuran kecil. Konon, tap recorder itu ditemukan langsung oleh Ibitin ketika menggeledah Zahara. Terima kasih telah menonton!